Selalu ketemu nih soalnya, hari ini, hari ini, hari ini, sambil menunggu yang lain, masuk, kita bahas ini dulu ya, ini dimana yang mau di soal-soal ya, diketahui, ketahuinya itu ada suatu persamaan parabola, es kuadrat ini sama dengan 2, dicerminkan. Terhadap dari, jadi ya, terhadap dari X ditambah 2 sama dengan 0, tentukan bayangannya, ini kan seperti yang tadi. Oke, nah, seperti yang tadi, yang tadi sebelumnya dibahas juga, jadi gini, pertama, pencerminannya kan X tambah 2 ini sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Nah, kita tahu kalau misalkan refleksi, ini tambah ini barangkali yang belum nonton tentang video yang lainnya. Nah, ini kalau refleksi terhadap, gitu ya, X sama dengan H, ini di buku paket juga ada, gitu ya. X sama dengan H, gitu ya, maka bayangan, gitu ya, bayangan titik, gitu ya, sama dengan matriksnya, 2H min X, ini Y, Y-nya tetap gitu. Lalu kalau refleksi, gitu ya, atau pencerminan, terhadap, gitu ya, terhadap Y sama dengan K. Maka bayangan sama dengan X-nya yang tetap, ini 2K min Y, gitu. Sehingga dari sini kita misal, misal, sembarang titik X dan Y terletak pada kurva. Nah, kalau misalkan nanti kita substitusikan X dan Y-nya ke sini, gitu. Jadi, pertama kita cari dulu bayangannya, bayangannya sama dengan, berarti kan 2H, H-nya min 2, gitu kan, dikurangi X bendanya, ini Y, gitu ya. Jadi, sama dengan min 4, min X, ini Y, gitu. Yang ini X aksen, Y aksen, seperti itu. Nah, dari sini kita punya apa? Kita punya X aksen sama dengan min 4, min X. Pindahin X-nya, jadi min 4, min X aksen, gitu. Jadi, pindahin, lalu selanjutnya Y aksen sama dengan Y. Udah gini, baru substitusikan. X kuadrat, min Y kan sama dengan 2, nih. X-nya apa? X-nya min 4. Nah, min 4, min X aksen. Nah, aksennya hilangin boleh, gitu ya, langsung kalau di sini. Min Y, Y aksen, hilangin aja, gak apa-apa, gitu ya. Min 4, pangkat 2, 16. 2 kali min 4 kali min X, berarti positif 8X. Min X pangkat 2, positif X kuadrat. Min Y sama dengan 2. Pindahin ke ruas kiri, semua X kuadrat, ditambah 8X, min Y, plus 14, sama dengan 16, kurangi 2, kan. Beres, ya. Sampai sini, gitu. Nah, itulah untuk solusi yang soal kemarin, gitu ya. Boleh tuh, kalau misalkan itu kalian tulis, terus dicatat, diulang lagi kan jadi banyak-banyak latihan, gitu ya. Karena kan kalau misalkan di kuisis kan terbatas. Artinya kalau sudah melewati itu, gak bisa lagi kita akses, gitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi, Sok? Silahkan. 5 menit terakhir. Nanti kalian ada lagi KBM yang lain kan, salahnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh ya, Pak. Itu kan saya MTK wajib kan belum ya. Bentar-bentar, suaranya kecil, Tita. Apa-apa-apa? Itu apa namanya? Kan saya MTK wajib kan belum ya. Oh ya, ha-ha. Ha-ha-ha, nanti ya. Oke, oke, oke. Nanti saya coba buka ini di sini ya. Iya, Pak. Iya, oke. Ada lagi yang lainnya? Gak ada. Oke, kalau gak ada, itu aja dulu mungkin ya pertemuan kita kali ini nanti. Ini gak ada tugas, gak apa-apa. Nanti kita lanjutin lagi materi kita. Nanti untuk pekan besok juga insya Allah, mudah-mudahan kita belajar kayak gini aja lah, gak apa-apa ya. Jadi memang pakai zoom aja biar bisa tanya-jawab, jadi jangan diem-diem aja gitu ya. Kalau misalkan pas saya masih belum ngerti ya, silahkan gitu ya. Kayak gitu. Ini sambil saya rekam nanti juga bisa di-share ulang kembali gitu ya. Kayak gitu bisa ditonton-tonton lagi. Oke, itu aja mungkin ya. Terima kasih semuanya. Silahkan lanjutkan lagi pembelajaran yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.